Ah masa, kalau Nyai sih gak percaya, yang Nyai tahu, Eki Sujana itu adalah Aki-Aki Ambeya. Ya Allah demi Rasul, kita masuk kategori orang berima, kategori orang berima. Kategori orang berima. Tau bat nih Aki-Aki nih, ya. Suruh tobat dia. Beriman ini karena kehendak Allah, bukan karena pilihan kita. Gak ada, manusia tukang rusuh ini, kapal keruk ini, profesor poligami, iya. Ya Allah. Logika tadi saya bilang, kita dimuliakan Allah, luar biasa kita ini, itu fakta. Ngaku paling beriman di hadapan Allah, Eki Sujana dihajar Dewi Tanjung. Saya yakin seribu persen tidak berdasarkan atas nama agama. Karena Eki Sujana ini hanya kepentingannya cari panggung dan cari uang. Vulus. Jangan begitu, kelicikan setan akan bisa kita atasi dengan kecerdasan kita. Regime now itu koplap, plap, plap, koplap, koplap. Yang bernama Eki Sujana. Memang selama ini kadron-kadron itu ibaratkan setan pengganggu pemerintahan, ya. Tapi kita gak menyadari akhirnya apa. Sebenarnya, menolong rangsa ini jadi maju itu, ya kita-kita yang punya kesadaran. Bahasa lain saya, Lihat dari mana ukurannya? Kecerdasan tertinggi. Kita tahu kalau kita cerdas. Menolong kotak-otaknya itu pada dangkal, ya bodoh ya, bodoh. Bagi orang-orang yang istiqomah. Iya, Pak. Berjuang. La ilahe da'ala muhammad rasulullah. Dasarnya itu surat ke-47 ayat 19. Siapa yang istiqomah? Kalau kasih dua. Jadi kalau begitu Nyai bukakan terus-terusnya Eki Sujana, maka dunia persetanan, dunia demit, dunia peradajal-dajal itu akan tergoncang. Begitu tahu bagaimana Eki Sujana sebenarnya kalau Nyai sebut itu, ya. Tempat tinggal, tempat lima tinggal, ah, bodoh, paling bedoh di komplek ini. Alhamdulillah, sebenarnya saya ada dua belas. Halo, Eki, kau itu cuma cari uang. Hati-hati kau berhadapan maku. Dia hanya punya kepentingan pribadi dan golongan atau kelompoknya. Dia itu tidak lain, tidak bukan mencari kekuasaan dan uang. Manusia ini selalu membawa-bawa nama Allah, tapi niatnya busuk, jahat. Ya, Eki Sujana tuh licik. Jokowi, mundur aja. Tapi sebaiknya tobat dulu. Toba dulu. Sebenarnya niatnya tuh hanya satu, tujuannya hanya satu, cari uang. Tujuannya tidak, tidak pernah betul-betul membela rakyat. La Allah, walau kuatah ila-bila. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukummu, ya Allah. Kalau ini salah pemimpin-pemimpin kami yang serakah, fasih, zolim, musrik, kafir, murta. Cabutlah kekuasaannya, ya Allah. Bahkan secara negara, ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya, ya Allah. Jokowi gak mau bertobat, emang si Eki ini siapa, Tuhan? Dia aja dosanya banyak, ini manusia. Kalau nyai buka semua borok-borok dia, habis loh, Eki. Demi Allah, bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya, mereka itu harus diadili, gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Nah, kau pasang dulu pemimpin, atau kau pasang dulu pembalut, karena kau kan ambeyan, kau suka kamu, rambu, ya, dan suka berdarah-darah. Karena iya, aki-aki ini gak sadar diri. Manusia ini yang bernama Ege Sujana, sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah SWT. Karena apa? Manusia zolim, manusia sampah seperti ini, itu akan dinasakan oleh kekuatan Allah SWT. Yakinlah itu. Nyai melihat aura-aura kehidupan Ege Sujana ini udah turun, ya, apalagi dia punya banyak penyakit. Ege Sujana mengatakan, demi Allah, bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili, dibunuh, ditangkap, dipenjara. Ujar Ege Sujana. Dia punya diabetes, dia punya penyakit jantung, dia punya ambeyen. Nah, corona-corona gini nih, ngincer, aki-aki kayak gini nih. Bukan yang impai nih. Kita lagi lihat aja nih gambar beritanya. Yang anti-Jokowi, yang anti-pemerintahan, seperti Ege Sujana. Sebentar lagi Ege Sujana akan, antara dua, kalau gak masuk penjara, dia mati. Jangan terpengaruh oleh ojian-ojian sampah, sampah murahan dari para perusahaan negara. Negara ini adalah menjadi negara yang makmur dipimpin oleh saudara saya, yang sebelah ini, sekelah ini saya, tengah-tengah Bang Ege Sujana. Allah merintui yang memberikan kesempatan untuk memimpin negara ini. Lagi ke 2024, tapi Allah, 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 Allah. Coba, sebelum kalian memuja-muja orang, lihat dulu bener gak, itu seorang profesor. Profesor apa Ege Sujana itu? Yang nyatau selama ini, dia tidak punya gelar profesor. Apa prestasinya Ege Sujana untuk negara ini? Hah? Gak ada manusia tukar rusuh ini. Apa? IPB, psikologi. Apa namanya? Psikologi. Psikologi, wassalamu. Psikologi kuat, strong, ya. Dan apa namanya? Bravo. Pipi, pipi. Bravo, bravo, bravo. Benar, benar, benar. Melihat aura-aura kehidupan Ege Sujana ini udah turun. Ya, apalagi dia punya banyak penyakit. Dia punya diabetes, dia punya penyakit jantung, dia punya ambeyen. Nah, corona-corona gini nih, ngincer kaki-kaki kayak gini nih. Ya, bukan yang impain. Kita lagi lihat aja nih, kita berceritanya. Pia, Presiden PPB, Partai Pemerintah Satu Bangsa, PPB, psikologi, power, bravo, PPB. Ini Imran ayatnya 134. A'udzubillahimina shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Qur'an. Dan Dewi Tanjung mengatakan jangan terpengaruh oleh ojan-ojan sampah murahan dari para perusun negara yang anti-Jokowi, anti-pemerintahan seperti Ege Sujana. Sebentar lagi sisanya akan antara dua, kalau masuk penjara, ya dia mati. Ujar Dewi Tanjung. Jadi si Ege Sujana ini ya, gimana ya? Orang yang baru belajar agama, tapi dia salah memahami, salah mengimplementasikan ke dalam kehidupan pribadinya. 73% masyarakat buta huruf Al-Qur'an, 75% yang tidak sholat. Dan sekarang, insya Allah, abang kita ini menjadi yang pantas untuk sampai ke tempat yang mengatur negeri ini. Dan akan ini, siapapun yang dekatkan Al-Qur'an, damai sentosa. Negeri makmur. Karena abang kita, memiliki motor. Ada juga gini. Gujing menghabiskan pahla ruki anda. Kalau Ustadz kelas gunjingnya, kelas tinggi yang dipengaruhi umat. Alasannya sih macam-macam untuk mengajak kepada kebaikan dan setelah. Tapi ngomongin kejelekan. Oh, nambah terus. Ditambahi sama prasangka buruk. Tidak jelas, akhirnya diomongin. Karena untuk memperkuat gunjingannya. Allah. Serem. Prasangka buruk, ini macam-macam sebabnya. Ya mungkin masalah politik juga ada masalah. Wah, rebutan donatur. Yang namanya fitnah itu artinya azad. Kalau berpiriman dalam Al-Quran dan orang tadi akan disegerakan azadnya. Karena dulu mereka memohon kepada Allah. Agar azad Allah disegerakan. Itu pun fitnah. Kalau memang engkau benar akan memberikan azad kepada kami. Segera datangkan azad itu. Ditantangin oleh mereka. Allah bilang, nih rasakan azad dariku. Yang dulu engkau minta segera datangkan azad. Enak al-Quran ini. Enak al-Quran ini. Sejujurnya itu. Ya Allah. Kepada saya untuk menyampaikan satu khutbah Ibn Fitri dalam hal seluruh rakyat Indonesia. Adalah orang-orang munafiq. Tidak ada orang yang tahu. Kita tidak tahu. Rabban azad Allah itu tiba. Tapi anda jangan tidak menyadari. Sudah datang azad Allah itu. Bangsa kita. 73 persen rakyat Indonesia yang beragama Islam. Tidak bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran. Terima kasih.